Pak Ustadz, selamat soal. Oh iya ibu, gimana dobar ya bu? Selamat soal Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini lagi rame-rame banget di media. Gini bu, ini bu, negara kita ini kan negara hukum. Kalau semua tidak ada buktinya, yang asal bicara, asal ngomong itu nggak baik juga. Bisa NM itu bisa kita tuntut loh. Nggak, bukan masalah kayak gitu Pak Ustadz. Kita nggak mau rame-rame, kita nggak mau kepolisian, atau apa kan ribet gitu Pak Ustadz. Pada saat kejadian tahun-tahun 2022 kemarin, Maret itu kan kita rukiah. Rukiah. Kita... Nah Pak Ustadz... Pak Ustadz, bawa asisten nggak? Nggak, ke saya sendiri bu. Sendirian lah bu. Iya, Pak Ustadz kan sendiri. Videonya Pak Ustadz story itu nyampe ke Kak Vicky, Kak Niki itu gara-gara apa ya Pak Ustadz ya? Aduh, nggak tahu sih. Ustadz kan buat status kan bukan... Bukan kini kita meresani. Iya, oke. Berarti Pak Ustadz kan, mungkin di story Pak Ustadz kali ya, di WA ya Pak Ustadz, ya kemarin Pak Ustadz bilang ya. Oh, tapi sih nggak pernah nggak pernah ini, yang buat Ustadz seperti itu. Dan sih nggak pernah bicara sama siapapun. Makanya saya heran, di kita meresani, saya punya asisten, saya punya asisten, saya punya asisten, saya punya asisten. Makanya kan, eh gitu loh. Pak Ustadz maaf ya, aku sampe gemeteran, soalnya aku tuh kayak, shock gitu loh kata, karena banyak banget yang hujar, sampe, sampe. Iya kan? Vita bukanya merah, karena memang, lagi fitur. Pak Ustadz, maaf ya. Oke Pak Ustadz, mohon maaf, kalau Rani ada salah, sama Pak Ustadz juga. aku sangat maaf, kamu aja juga heran. Iya, kalau ada salah, pokoknya kita, semuanya clear ya Pak Ustadz. Pak Ustadz juga, bukan dukun, bukan apa yang diberitain. aku mulai heran tuh, saya di Vita, terus setelah aja, saya kenal Nikita Mirsani juga, nggak pernah Bu. Sejak kapan, saya ketemu sama beliau juga nggak pernah. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz. makasih ya Pak Ustadz, makasih ya, penjelasannya, nanti aku kirimin ke netizen, tentang chatanya Nikita Mirsani, tentang, yang capture-annya itu Pak Ustadz ya. Bukan mau menarik atur, ini handphone. Ini handphonenya kami. Ini handphone aku. Jadi aku nggak tahu passwordnya, jadi Vita itu. Kamu capture-nya ada Bu, Capture-annya? yang fotonya Rani sama Aji, lagi duduk di syopah. Kak Niki mirimin itu, katanya, kenapa aku didoain sama Ustadz ini, gitu. Padahal kan kita nggak ada doain Kak Fiki, Kak Niki kan. Kita nggak pernah, demi Allah. Komennya gini Bu, ini kan ini asum saya Bu. Ketika misalnya Bu ya, seandainya, misalnya, kan Nikita Mirsani nggak tahu siapa orang ini, yang disangka saya. Kan gitu. Dia kan nggak tahu saya, saya juga nggak kenal dia. Nanti, yang takutnya, kalau misalnya Ibu konfirmasi ke Bu. Ya, itu aja sih. Ya, makasih ya Pak Ustadz ya, pokoknya kalau Rani udah salah, Rani minta kem, saya minta maaf, gitu aja. Pokoknya aku tuh lagi, nggak enak ini, lagi gemeteran juga. Ya, makasih ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, makasih. Makasih Pak Ustadz, Matursun, Matursun. Makasih Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz.